Gas LPG subsidi 3 kg untuk masyarakat miskin kini sudah mulai mudah didapatkan pada kamis pagi. Namun meski begitu, pangkalan gas LPG tetap kekurangan stok, lantaran penyiriman dari agen masih sangat terbatas. Untuk menyiasati kelangkaan, pangkalan langsung mendistribusikan gas LPG 3 kg ke masyarakat miskin dan pengusaha mikro. Beginilah suasana pangkalan LPG subsidi 3 kg untuk masyarakat miskin milik Marzuki yang berlokasi di desa Jaca Kecamatan Gambiran Banyuwangi yang terlihat tabung-tabung kosong berjajar rapi sejak beberapa minggu lalu. Marzuki pemilik pangkalan mengaku pada kamis pagi dirinya sudah mendistribusikan atau menjual gas LPG 3 kg kepada masyarakat yang membutuhkan. Namun karena permintaan meningkat, dirinya mengaku masih kekurangan stok, lantaran pembeli dari luar desa juga banyak yang datang. Dia berharap agar Pertamina lebih banyak memasuk ke agen maupun pangkalan agar kelangkaan di masyarakat tidak berlangsung lama. Bahkan minggu lalu dalam beberapa hari, ia tidak mendapatkan kiriman dari agen. Marzuki juga berharap selain jatah untuk pangkalan ditambah, untuk pendistribusian pada saat hari libur nasional tetap dilaksanakan. Karena memasuki tahun 2023, setiap libur nasional, pendistribusian gas LPG juga ikut libur. Hal ini ternyata juga salah satu penyebab kelangkaan LPG 3 kg di masyarakat. Agar gas LPG 3 kg untuk masyarakat miskin dan UMKM tempat sasaran, dia mengalokasikan gas yang dikirim dari pangkalan dibagi untuk 20% toko kelontong, sedangkan 80% marzuki langsung mendistribusikan sendiri ke masyarakat dengan syarat melampirkan fotokopi KTP. Sedangkan jika ada ASN atau PNS, TNI, dan Polri yang akan membeli, dirinya mengaku tidak melayani. Namun disarankan untuk membeli gas LPG yang berwarna pink atau yang non-subsidi. Ya kalau kondisi pangkalan untuk melayani masyarakat memang kita enggak punya stok. Jadi datangnya dari agen cukup untuk masyarakat sekitar pangkalan. Satu orang satu. Satu orang satu ya. Harus pakai fotokopi KTP sama kakak. Jadi kita pun pangkalan yang mau beli masih kita tanya dulu. Kalau memang enggak layak untuk dikasih tabung subsidi, diarahkan untuk yang non-subsidi. Kalau harapan dari pangkalan, ya mudah-mudahan semua lancar, stok kita ditambah untuk pengirimannya biar untuk menjangkau kepada masyarakat yang sangat membutuhkan untuk tabung yang subsidi. Dhani Eka CTV